Dan dalam lawatannya ke Yogyakarta, Barack Obama juga menyempatkan diri untuk bernostalgia kenangan masa kecil dengan mengunjungi Candi Borobudur. Untuk kali kedua, Obama mengagumi Candi Borobudur sebagai simbol harmoni dan toleransi umat beragama. Kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik tersendiri bagi Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama. Rabu petang, Candi Borobudur menjadi salah satu rangkaian kunjungan wisata mantan orang nomor satu di negeri Paman Sam tersebut. Ditemani istri dan kedua anaknya, kunjungan ini adalah kali kedua. Obama pun merasa bernostalgia masa kecil saat melihat salah satu keajaiban dunia ini. Beliau ingat, pada waktu kecil, beliau pernah ke sini, pernah ke Borobudur. Dan beliau mengatakan bahwa dia sangat senang sekali sekarang bisa berkunjung kembali ke Borobudur dengan membawa keluarganya. Dan sekarang beliau melihat Borobudur ini masih megah berdiri. Kesan yang ingin kita sampaikan kepada beliau bahwa ini adalah satu wujud hidup toleransi beragama yang bagus di Indonesia ini. Borobudur bisa menjadi contoh yang kita sebut seperti living harmony. Sejak siang hari, sterilisasi dilakukan petugas keamanan di bagian Barat Candi dan area Stupa Induk. Meski demikian, para wisatawan tak merasa terganggu hingga bahkan menanggapi positif akan kunjungan Obama ke Borobudur. Obama mengagumi Candi Borobudur sebagai simbol harmoni dan toleransi umat beragama. Rencananya Presiden kulit hitam pertama di Amerika tersebut akan mengunjungi sejumlah tempat wisata di Yogyakarta hingga 30 Juni mendatang. Widodo Setiawan, melaporkan untuk NET.